Mas mungkin seperti apa nih, sebelumnya selamat ya atas kelahiran anak pertamanya mas dan mungkin prosesinya seperti apa sih mas sebelum kehamilan ya jadi ini sebenarnya planningnya, tapi pertama-tama kita ucapin syukur ya Allah SWT kami dan Tata diberikan lagi amanah untuk menjaga anak kami yang baru lahir kemarin jadi memang prosesinya kemarin itu di minggu ke-37 hingga ke-37 polisi Tata memang putnya mulut dan sepertinya harus segera dibawa ke rumah sakit dan setelah ketemu dokter dan dokter dari hasil observasinya menyatakan harus segera dilakukan operasi, lakukan tindakan dengan mengambil tindakan cesar agar bayinya bisa, sudah menurut dokter sudah bisa untuk dilakukan tindakan cesar jadi itu kemudian tindakannya itu diambil sekitar pukul 20.30 malam dengan operasi alhamdulillah berjalan ancar dengan tim dokter dari Rekal Hospital kami terima kasih, semua proses operasi berjalan ancar dan anak kami sehat alhamdulillah dengan berat 2,950 gram dengan tinggi badan 50 dan mungkin dalam recovery ya mas ya? iya, sekarang masih recovery kebetulan karena jahitan masih ada jadi tunggu hasil jahitan dulu mas, Tata sendiri nih setelah melahirkan itu seperti apa mas? kondisinya mas saat ini mas? kondisi sekarang ini ada hari kemarin ya, beroperasi hari pertama Alhamdulillah, lancar jadi nanti rencana tidak perlu ada yang diskhawatirkan mungkin dalam waktu beberapa hari lagi bisa berarti dalam ya dan Nen Erlangga dan Nendra Krotoseno artinya kita menginginkan semua orang tua pasti menginginkan anak laki-laki yang berhati baik kemudian dia mempunyai tanggung jawab dan dia juga bijaksana serta adil dan berani lah oke dan mungkin si Agani namanya anak kan pasti ya tengah malam pasti ada rewel dan lain-lain ini akan siap lagi gak mas? menjalani hal-hal tersebut mas? ya pasti harus siap ya karena kita tahu newborn itu jam pagi masih bangun kemudian menyusui ya kita kerjasama nanti, Tata oke gimana yang terbaik tapi dari Tata sendiri mas maunya tuh mau ngerawat sendiri atau mungkin mau pakai baby sister pak? oke ini masih pembahasan sih tadinya masih pembahasan sih kebetulan juga ada orang tua jadi kita masih ya sedikit bincang-bincang sama orang tua gimana nanti bentuk kedepannya oke siap aman? mas mungkin nanti akan ada press con virtual ya mas nantinya ya katanya untuk teman-teman media lewat Tata Taya sendiri gitu mungkin nanti diwakilkan Tata nanti untuk press con media nanti oke deh terima kasih ya mas Broto ya dikat Tata sendiri gitu saat melihat langsung buah hati gitu Alhamdulillah yang Tata sangat bahagia sekali kami keluarga sangat bahagia melihat ini juga cucu dari orang tua kami kemudian juga anak kami juga setelah lahir kemudian bisa meluk bayinya kemudian bisa nyapi ya ya disitulah ke bagian Tata yang sudah sekian lama karena selama di USG itu si Erlangga ini memang gak pernah melihatkan mukanya hanya sedikit aja oke ya dia hanya ditupin pakai tangan Alhamdulillah kami diberikan anak laki-laki yang sehat yang ke depan mungkin bisa berikan kebagian bagi kita mas arti nama dari dari seorang orang tua kepada anak ini mas apa sih mas mungkin ya apa memang sudah disiapkan untuk si dede ini mas perlengkapan-perlengkapan yang sudah memang mungkin dibeli pastinya setiap orang tua pasti sudah menyiapkan ya hal yang paling simple seperti tempat tidurnya kemudian barang-barang mainannya dia simulan-simulan buat umur newborn seperti apa ya pokoknya banyak hal yang lucu-lucu pokoknya oke kalau di keluarga sendiri siapa yang paling ekscite banget dengan kelahiran dede ini oke ini kebetulan ada atap sama Janet kan di rumah tadinya tuh kita belum tahu apa sih ini berjenis kelamin dari si dede sekarang ini ya lucu anak-anak kita begitu atap taunya baby boy wah dia seneng I have a brother nah yang si Janet bilang waduh gak ada teman nih jadi alhamdulillah lah si kecil ini si bungsu ya insyaallah benar-benar bawa kebahagiaan berarti nantinya akan meramaikan rumah lagi ya mas ya kita punya tiga lagi jadi rumah rame bakal rame mas akan mas akan